Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Demos Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial atau cara Untuk membuka cover AC sub dan cara untuk mencuci AC sub Oke, tak usah menunggu lama, langsung saja kita simak videonya Check it out Oke, sebelum kita melakukan pekerjaan Pastikan untuk colokan kabel listrik sudah tercabut Kemudian, untuk langkah berikutnya Kita membuka covernya ini Kita baling-balingnya ini arahkan seperti ini Kemudian, kita buka Nah, saringan filter udara kita lepas Kemudian, teman-teman bisa cek di bagian cover Di sebelah sini ada baut ya Nah, bautnya ini kita lepas terlebih dahulu Oke, setelah baut skrup sudah dilepaskan Nah, teman-teman Angkat ya Di bagian sini, bagian atas Dan, ini dibuka ya Seperti ini Maka, dia akan lepas Oke Di sini Nah, bagian bawah dia ada knock ya Bagian bawah dia ada knock Nah, kenapa tadi saya tidak membuka knocknya Karena dia tidak terkancing sebelumnya Makanya dia mudah banget Tinggal saya angkat atas Terus, bisa deh terbuka Nah, tapi ketika knocknya ini Terkancing Nanti teman-teman akan mengalami kesusahan Jadi, caranya itu Membukanya Bagian bawah Bagian bawah Kiri-kanan Teman-teman dorong ke atas Dorong ke atas Baru tarik ke belakang Oke, semoga teman-teman bisa mengerti ya Penjelasan saya Kemudian, jika sudah covernya dibuka Sekarang kita lepas untuk swingnya ya Cara melepasnya Nah, di sini Bagian tengah Ada kancingan knock ya Bagian tengah ada kancingan knock Bagian sebelah kiri Sebelah kanan Kita lepas bagian tengah dulu Nah, seperti ini Biar kancingannya lepas ya Kemudian, dari tengah Kita tepuk Tapi sebelah sini kita tahan Agar nanti tidak patah pada bagian Pen swing Ujung sebelah kanan Di sini kita tekan Kemudian, di sini kita tekan Seperti ini ya Nah, maka akan lepas Jika sudah lepas Kita akan tarik sebelah kanan Nah, maka akan lepas Hati-hati ketika melepas swing Biasanya terjadi patah sebelah sini ya Nah, kalau sudah patah sebelah sini itu Harus kita lem Jadi kurang maksimal Ketika kita masukkan lagi Oke, setelah sudah dilepaskan Sekarang, kita akan melepaskan Swing bagian dalam Cara melepas swing bagian dalam Dari bawah Dari bawah, teman-teman tepuk Kemudian angkat Satu persatu ya Nah, seperti ini Nah, dia bentuknya Seperti ini ya Segi empat mekar Makanya kita harus tepuk bagian bawah Agar kita mudah untuk menariknya Oke, setelah Indor sudah terbuka Sekarang Kita akan melakukan pemasangan plastik Yang-teman tepuk bagian dalam Oke, setelah pemasangan plastik sudah selesai Sekarang kita akan tutup bagian sebelah Kanan Yang ada PCB ya Nah ini kita tutup Nah, disini kita tutup agar Ketika kita mencuci bagian indoor Itu air tidak kena bagian PCB dan sensor Sama dinamo ya Jadi jika kita tidak tutup Pakai kain itu bisa merusak PCB dan sensor Sekalipun kita tutup Itu sangat hati-hati Karena kelembapan udara juga bisa merusak sensor Maksudnya kelembapan ini kan ini air ya Air kan lembabnya beda sama udara Kedinginan AC Jadi kalau air itu dia bisa menyebabkan langsung Apa ya namanya Nah, jadi kita harus tutup Untuk jaga-jaga Biar aman Nah, sekarang baru kita bisa melakukan proses pencucian Nah, untuk proses pencucian Kita cuci dulu bagian Ekooperator atas Kemudian Jalur pembuangan air Kemudian kita cuci Bagian baling-baling Yang ada di dalam sini ya Nah, untuk mencuci bagian Ekooperator Bagian indoor ini Kita cucinya searah Dari kiri ke kanan Begitu juga sebaliknya Agar nanti tidak ketinggalan Kotoran-kotoran yang masih menempel Jadi semuanya bersih Nah, ketika kita sudah mencuci Bagian ekooperator atas Nah, teman-teman Mencuci bagian Jalur air Dan baling-baling Nah, ketika teman-teman mencuci bagian baling-baling Kotorannya itu akan naik lagi Ke bagian ekooperator atas Nah, maka dari itu Setelah kita selesai Mencuci baling-baling Kita lakukan pencucian Sekali lagi bagian Ekooperator atas Oke, di sini teman-teman Bisa perhatikan Sampai MP2 Sampai MP2 Terima kasih telah menonton 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 tidak cukup dari dalam dari luar juga harus kita cuci karena kalau cuma dari dalam teman-teman bisa lihat dari luar masih nempel kotoran ya untuk teknik mencuci agar kita tidak kelamaan teman-teman perhatikan saya mencuci berurutan ya dari baris bawah atas bawah atas bawah atas gitu ya terima kasih terima kasih oke teman-teman bisa perhatikan ya tadi ya Nah sekarang sekali lagi kita cuci bagian dalam karena tadi kita nyemprot bagian luar airnya masuk ke dalam oke sekarang saya akan melakukan proses pemasangan cover karena sudah selesai kita melakukan pencuciannya oke pertama yang kita pasang kita akan memasang ini ya swing bagian dalam untuk memasangnya teman-teman teman-teman bisa langsung tekan ke bawah seperti ini dan ini dipasang di sini oke kita lihat selamat menikmati oke setelah swing bagian dalam sudah kita pasang sekarang kita memasang swing bagian luar cara memasangnya disini teman-teman bisa masukkan dari sebelah sini dulu boleh atau dari sebelah sini dulu boleh nah pasang seperti ini yang tengah kemudian bagian sini kita tepuk ya ini tepuk dan masukkan oke ini sudah kita pasang sekarang saya akan memasang cover bagian luar nah cara memasangnya disini kita tinggal pasang masukkan seperti ini kemudian kita dorong ya sampai bunyi sampai bunyi seperti itu bagian bawah juga dorong agar locknya terpasang karena di bagian bawah ada dua knock knock yang sebelah sini dan sebelah sini jika sudah sekarang saya memasang baut yang kita lepas lagi di bagian sebelah sini oke jika sudah terpasang sekarang akan saya pasang untuk saringan udara pasangnya tinggal kita ikutin arahnya ya oke sudah ini sudah selesai pemasangan hasilnya kita colok oke disini akan saya hidupkan untuk pengetesan swing berjalan dengan normal oke cukup sekian tutorial yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang cara untuk membuka cover unit AC sharp dan cara untuk mencuci semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman jika video ini menurut teman-teman sangat bermanfaat mohon bantuannya untuk support channel Demos dengan cara like, komen, share, dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati